PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BLT-BBM Penyaluran bantuan langsung tunai BLT-BBM tahap pertama mulai dilakukan melalui PT. POS Indonesia di Mall Pelayanan Publik di Palembang. 170.000 warga sunsel terdaftar dalam penerimaan BLT-BBM subsidi, senilai Rp300.000 untuk dua bulan pertama, dari total ketentuan pemerintah sebesar Rp600.000. Penentuan sasaran penerima BLT ini dilakukan kementerian sosial yang merujuk pada daftar keluarga penerima manfaat atau KPM reguler di wilayah Sumsel. Tahap pertama penyaluran BLT ini diprioritaskan bagi warga lansia, penyandang disabilitas, dan pengindap penyakit kronis. Penyaluran simbolis nantinya akan diberikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dijadwalkan selasa. Persiapan dan pengamanan ketat di lokasi mulai dilakukan pas pampres, polisi, dan perangkat lainnya. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.